Seorang ibu rumah tangga, hidupnya menjadi kacau gara-gara hanya masalah sepele Karena dia tidak punya waktu untuk keluarga Dan terkadang sang kekasih juga tidak punya kesempatan untuk enak-enak dengannya Hingga pada akhirnya, dia menjadi bingung tanpa arah dan ditinggalkan Ya, film dengan judul The Year I Started Mas, yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu, akan menceritakan kisahnya Wanita ini bernama Hana Berusia kurang lebih 45 tahun, enerjik, karir yang bagus, dan punya kehidupan yang layak Sehabis bekerja, dia mendatangi kekasihnya yang bernama Morten untuk makan malam Namun Morten hampir saja meninggalkannya gara-gara Hana datang terlambat Morten udah kesal berulang kali Hana melakukan ini Hana menjelaskan kalau dia bekerja dan sangat sibuk Ya, alasan klasik Bahkan sebelum mereka sempat makan, anak Morten katanya tantrum Dan mengatakan kalau anaknya rewel Jadi mereka pulang dan gak jadi makan malam di restoran Ya, jadi Hana ini statusnya belum menikah dengan Morten Namun dia sudah punya anak dari hubungan mereka Akhir-akhir ini, Morten kesal pada Hana karena sibuk dengan dunianya sendiri Bahkan Morten sampai gak emut ketika Hana mengajak buat bikin anak lagi Daripada terus berlangsung seperti ini, akhirnya Hana memutuskan berhenti bekerja Lalu tak lama dia mendapat kabar dari Morten Kalau dia kecelakaan kecil dan berada di rumah sakit Tapi, disini malah makin kacau Morten meminta Hana untuk pergi dari apartemennya Ya, intinya Morten ingin pisah Hana mau tidak mau keluar dari sana dan mencoba cari tumpangan tempat tinggal Kerupa seterah batnya ditolak Akhirnya dia ke rumah salah satu temannya bernama Layla Dan ia diperbolehkan Malam itu Hana mencoba menghibur dirinya sendiri dan kenalan sama seorang wanita muda Bernama Louis Dia mendapat ilmu dari Louis bagaimana caranya bermain dengan orang lain Dan malam itu juga langsung dipraktekan Dan ia, Hana aduh mekanik dengan seorang pemuda di rumah Layla Di pagi harinya, Layla dan suami terkejut melihat Hana dan seorang pemuda tertidur di sofanya sambil polosan Para sini Alhasil, Hana diusir Hana mencoba pergi ke rumah orang tuanya namun dia tidak bisa tinggal lama-lama di sana Pada akhirnya, dia akan tinggal di sebuah apartemen kecil namun dia butuh memasukkan Ya, jadi dia kembali ke kantor lamanya namun dia turun kelas Gajinya tidak lebih besar dari yang sebelumnya Beberapa minggu tinggal di apartemen itu Dia kenalan sama seorang pria bernama Adam Di sini terjadi hubungan yang tak biasa di antara mereka Tapi, masih belum berani buat begituan Saking kebeletnya pengen begituan Pada akhirnya Hana minta saran selama Louis Apa yang terjadi? Ya, Hana dikasih alat untuk bermain sendiri Ya tau aja lah maksudnya Dan itu adalah pertama kalinya buat Hana Ternyata enak Bahkan dia melakukan itu di toilet kantor dan di mobil Ketagihan sepertinya Suatu hari Hana mengajak Adam ke apartemennya Tapi tiba-tiba Morten datang bersama anaknya Ya, di sini Morten terkejut dan tampak cemburu Dia tidak lama di sana dan begitu Morten pulang Hana dan Adam langsung adu mekanik Gara-gara kejadian itu Morten ingin berbicara dengan Hana Dia ingin kembali pada Hana Dia salah dan menyesal Kasihan anaknya Banyak pertimbang kadang muncul di pikiran Hana Dia takut bakal diusir lagi Ya, mungkin ini berat Namun Hana memutuskan untuk tidak kembali pada Morten Dia lebih memilih untuk sendiri sepentara Dia masih punya teman dan sahabat Meski punya pengalaman yang buruk Namun semua orang pasti mengalaminya Hari ulang tahun Hana diberiakan oleh banyak rekan Teman dan sahabat Termasuk Layla yang telah mengusirinya Ya, pada akhirnya dia minta maaf Tapi semua itu adalah perjalanan hidup Itulah tadi alur cerita film The Year I Started Mass Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalkan like dan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi